Hai Assalamualaikum sobat live nah nih kita lagi ada di halaman lagi lihat-lihat alamannya kita mau menunjukkannya disini ada selogen asperata selogen asperata seperti apa itu yuk kita lihat selogen asperata nah ini sobat live old nih ada stroberi stroberi kita berbunga ya nanti kita bahas stroberinya kita lihat bunganya bisa ya oke nah ini adalah selogen asperata nah ini apa kita harus selamatkan ini sobat ya jadi kalau-kalau sobat ketemu dengan ini tolong diselamatkan karena ini di-di-di banyak diperjual belikan ya padahal diambilnya dari alam gitu saya kemarin yang ketemu ini kondisinya itu hampir mati ya jadi mungkin dia tidak tahu tidak terurus atau lingkungannya tidak cocok jadi sudah agak kering gitu ketika kita cari-cari bunga kok ada ini gitu ya sudah kita selamatkan dulu nah ini kita lihat Nah tuh Alhamdulillah sudah agak besar nih ya ini sudah ada nah ini tadinya cuman yang ini nih ya ini kecil nah ini sudah tumbuh nah ini tunas-tunas baru ya ini adalah cirinya dari selogen nah dia punya batang semu atau yang biasa disebut dengan botnya ini nah ini bulat-bulat nah ini kita lihat lebih dekat ya tuh ya Nah kita lihat ini adalah bulutnya ya tuh ada bulat-bulat tidak panjang jadi hanya satu bulatan saja tanpa ruas-ruas lagi ya nah ini nah tipikal simpodial ya terjabangan simpodial Nah jadi setelah ini dia akan keluar lagi tunas yang baru batang sejatinya itu yang ada di dalam sini ya Nah ini yang yang tempat munculnya bubni tempat munculnya dengan batang semu ini nah ini ada batang sejatinya ini selogen asperata daunnya setiap bulatnya aja ada dua hanya ada dua nah ini apa kalau tadi selogen pandulata bedanya itu bulatnya ini dia tidak bulat ya tidak bulat tetapi lebih ramping tapi lebih ramping seperti lebih lonjong dari telur itu ya lebih lonjong dari telur nah kalau ini agak membulat agak membulat nah kemudian lagi tentunya perbedaan paling mencolok itu juga pada bunganya ya Nah jadi ini adalah kelompok dari anggrek hitam kalau selogen pandulata itu yang anggrek hitam yang sebenarnya sementara ini adalah masih genus dari anggrek hitam ini selogen asperata beda di bunganya kalau pada selogen pandulata itu bunganya itu ini ya bunganya itu dia ada warna hitamnya nah sedangkan kalau selogen asperata itu dia bunganya hijau juga sama dengan pandulata ya pandulata itu apa kelopaknya itu warna hijau warna hijau kemudian pada lidah anggreknya itu dia ada corak hitamnya nah sementara kalau pada selogen asperata ini sama hijau juga ya hijau dengan karakter yang mirip nah nanti mungkin kita coba lihat gambarnya ya jadi karakternya yang mirip satu ciri-ciri yang hampir sama hanya tadi bedanya kalau tadi anggrek hitam yang selogen pandulata itu berwarna hitam ya kalau asperata ini ini dia tidak berwarna hitam tetapi berwarna copat nah disitu bedanya antara pandulata dan asperata ini kita lihatnya nah ini sebenarnya untuk perbanyakan ini bisa kita potong di sini ya kita bisa potong tapi saya pinginnya nanti kita coba dari bijinya saja ya jadi nanti kalau kita mau reintroduksi itu bisa dalam jumlah yang besar ya kalau kita kembalikan ke alam nanti bisa dalam jumlah yang besar dia doakan ya bisa mudah-mudahan bisa terwujudnya untuk bisa reintroduksi kembali ini karena ini sangat-sangat disayangkan ya ini salah satu keragaman spesies di tanah air kita selogen asperata nah jadi walaupun ini terlihat simpel dan tidak terurus ya teman-teman tapi dengan ini dengan apa dengan konsep lingkungan yang sesuai nah ini bisa menciptakan ini seyang atau relung yang ini ya relung yang sesuai sesuai bagi si Anggrek nah kita lihat ini dan justru ya dengan kondisi yang sesuai dia tumbuh dengan baik termasuk di sini juga banyak interaksi burung-burung ya ini kita lihat bekas-bekas dari kotoran burung di daun-daunnya nih ya nah ini ya ini salah satunya ini dengan saya menempatkan ini ya sumber airnya ini nah ini selalu kita teteskan sehingga sehingga jadi kondisinya lembab dan dia tumbuh sangat baik ini ya ini kita lihat dari yang asalnya kecil-kecil ini burungnya asalnya kecil-kecil burungnya sekarang ini yang terbaru ini sudah besar loh ya sudah sangat besar ini ya jadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup di sini bisa berjalan dengan baik walaupun tadinya kita hanya menempatkan untuk habitat si ini si Anggrek ini ya memberikan iklim mikro yang sesuai bagi si Anggrek nah ternyata kondisi ini juga ketersediaan air khususnya nah ini juga menjadi sumber bagi burung-burung ya nah ini burung-burung untuk mendapatkan air di sini dari tetesan ini saja nah jadi ini sepertinya sudah masuk pada kondisi yang ideal bagi pertumbuhan si Anggrek nah ini yang stroberi juga ya nanti kita bahas ini mau diapakan ini stroberi ini sudah sudah berbunga ini dua ini mudah-mudahan berhasil buahnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih